Hari ini saya ingin sharing pengalaman pribadi saya di mana pertama kali saya ikut RUPS, sebuah perusahaan TBK. Let's go! Halo, semua kenal. Nama saya Yusuf Arifin Yusef. Kembali kalian yang baru pertama kali main ke channel ini. Welcome to our channel. Di channel ini saya bisa sharing tentang investasi, tentang pasar saham, tentang properti, maupun seputar tentang bisnis. Dan perusahaan yang saya investasikan adalah perusahaan yang namanya MLBI, kode sahamnya. Lalu, pada minggu lalu, saya sempat ke RUPS-nya di Hotel Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Dan memberikan sebuah bad image atau pengalaman buruk ke saya pribadi. Detailnya, nonton sampai habis. Nah, saya sampai ke Hotel Dharma Wangsa itu sekitar jam setengah dua, karena RUPS-nya jam dua siang. Lalu, saya agak bingung karena pertama kali ke RUPS, lalu tanya ke bagian security, langsung diarahkan ke ruangannya. Ada, mungkin sebelum hall ya, sebelum hall itu ada satu tempat resepsionis gitu ya. Nah, lalu saya bilang, saya mengikirkan RUPS, lalu, kami bisa lihat di sebelah sini, video ini ya, itu ada bapak-bapak yang pakai masker putih. Lalu, dia bilang, minta fotokopi KTP-nya. Saya bilang, saya tidak bawa, karena saya juga tidak tahu harus menyiapkan fotokopi KTP. Lalu, dia diskusi dengan temannya, ya, yang di, cewek di samping dia persis, diskusi segala macem, dan tidak memberikan jawaban sekitar lima menit. Yang ada tampangnya jutek gitu, ya kan, nggak beri jawaban. Dan, yang lebih kini salah adalah, gimana sih RUPS kok nggak bawa fotokopi KTP? Lalu, ya, kalau saya lihat di situ, saya nggak tahu di video ini kelihatan apa nggak, di situ sekitar ada tiga printer. Ya, ada tiga printer yang memang tidak ada fungsi untuk scan atau fotokopi, saya tahu, cuma memang ada fungsi untuk printernya. Lalu, saya lihat di situ ya, ada beberapa orang yang juga sedang mendaftar, dan kebanyakan yang ikut itu adalah orang-orang tua, cenderung di atas umur lima puluh tahun, ya, ada mungkin sekitar sepuluh orang-an ya, nggak terlalu banyak juga yang ikut RUPS, mungkin, ya, lebih ke senior-senior di situ. Lalu, ada beberapa orang memang sudah membawa fotokopi KTP, karena mungkin mereka sudah pernah pergi, dan karena saya pertama kali pergi, saya tidak tahu hal sebuah fotokopi KTP. Lalu, akhirnya setelah di jutekin, ada satu bapak-bapak juga yang pakai masker hitam, yang di sebelah sini, ya, lalu, dengan cemerutnya, gitu ya, dengan cemerutnya, itu, lalu bilang, ini ribet nih, kalau nanti di notaris nih, gimana? Saya bilang, yaudah sih, ada KTP-nya, lalu akhirnya difotokan sama dia, pakai handphone dia, lalu, saya nggak tahu gimana, akhirnya dia bisa nge-print, lalu, dan, saya diizinkan untuk RUPS, dan saya diberikan kertas, seperti ini ya, ini kertas, seperti kertas, namanya kartu suara ya, kartu suara, lalu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, nah, di sini ada apa aja? Ini adalah untuk, kartu suara untuk rapat tahunan ya, di sebelah sini kalian bisa lihat, tahunan, lalu di sebelah sini adalah, ini untuk RUPS, LB, itu rapat memperpegang saham luar biasa, jadi kartu suaranya di sebelah sini, jadi cemerutnya cemerutnya dikasih ini, yaudah, saya tunggu, ya, tunggu, dan yang lain juga pada menunggu, dan di situ, tidak seperti yang saya bayangkan, ya, cukup diem, cukup sunyi, dan di situ cuma disediakan minuman, yaitu air putih, kopi, teh, ya, nggak ada, bahkan nggak ada, cemilan sedikit pun tidak ada, jadi, ya, harusnya menurut saya, udah sewa tempat di Dharma Wangsa, yang cukup mewah bagi saya, gitu ya, harusnya kita kasih sembilan, buat kita nunggu, gitu kan, ternyata tidak sama sekali, nah, masih ingat kan, bapak yang pakai masker putih tadi, jam 1 lewat 5.08, dia langsung begini-begini ke security, bilang kalau nggak boleh masuk lagi buat orang, jadi, dalam hati saya berpikir, kalau ternyata ya, RUPS itu harus on time, ya, bahkan datang lebih awal, kalau nggak nanti, kalian nggak boleh masuk, jadi, saya pikir, kalau ada orang yang telat, kesana sejauh-jauh, jadi nggak boleh masuk, gimana dong, yaudah, yaudah, saya pikir, berarti kan mereka bakal mulai on time banget, ternyata sampai jam 2, itu, ya, kita masih belum diperbolehkan masuk, ya, ada masalah teknis segala macem, ada satu ibu-ibu keluar dari ruangan hall-nya, bilang dia mau cari orang hotel segala macem, ngomong segala macem, ada masalah teknis segala macem, dan akhirnya kita jam 2 lewat 10, baru diperbolehkan masuk ke dalam ruangan hall, dan di situ sudah disiapkan meja-meja, jejaran direksi, dan notaris, dan komisaris, semua udah ada di ruangan hall tersebut. Lalu, di RUPS kali ini, MLBI memutuskan untuk membaikkan dividen senilai Rp288 per lembar saham, atau kurang lebih sekitar 3,04%, ya, dan nanti akan dibayarkan di pada tanggal 22 Juni 2023. Nah, memang ada beberapa pemegang saham, atau investor ya retail, ya, memang menunggukan, ingin tahu sih nilai dividen itu berapa, dan biasanya baru diumumkan di RUPS, seperti yang saya pernah bilang di total, nah itu memang baru diumumkan bagian dividen itu pada RUPS. Tetapi, ada juga beberapa perusahaan yang sudah memberikan materi, atau nanti di RUPS itu bakal ngomong apa aja, dan salah satunya itu adalah nominal dividen yang akan diberikan. Contohnya, misalkan Toto. Cuman, kali ini, ya, kebanyakan besar, seperti MLBI, seperti TWT, atau perusahaan lainnya, yang biasanya nominal dividen itu baru diumumkan di saat RUPS. Berikut kekecewaan saya, atau experience saya yang kurang menyenangkan, dan kalau misalkan di jelaran MLBI, mendengarkan suara hati saya, tentu lebih baik, dan saya berharap ke depannya bisa diperbaiki. Yang pertama, kalau kalian sudah menyewa tempat yang begitu besar di Dharma Wangsa, dan sudah menyiapkan printer juga, kenapa tidak sekaligus menyediakan scan, atau mesin fotokopi, supaya buat orang yang pertama kali, atau lupa bahwa fotokopi KTP-nya bisa disediakan fasilitas ini. Dan kalian juga tahu, yang ikut RUPS itu tidak banyak, ini bukan satu hal yang sulit. Kalau saya ingin ngomongin, di RUPS yang lain, misalkan saya pernah pergi ke RUPS Toto juga, mereka menyediakan fasilitas fotokopi KTP ini kepada pemegang saham, agar mereka kalau lupa, bisa langsung fotokopi di tempat. Pursa seperti, multinasional seperti MLBI, masa nggak bisa sih? Yang kedua, saya sedikit kecewa, kenapa sih? Orang-orang yang menyambut, untuk para pemegang saham ini, bukan orang-orang yang, bisa bersikap ramah kepada para pemegang saham MLBI. Atau kalian ini punya ratusan, bahkan ribuan karyawan di seluruh Indonesia gitu. Harusnya kita, para pemegang saham, ditreat dengan lebih baik, dengan ramah. Kalau saya ingin ngebanding-bandingin, dengan RUPS-nya Toto, beda banget, resepsionisnya itu ramah. Saya sempat disambut, Pak, silakan Pak, masuk ke dalam. Silakan Pak, dicoba minumannya dulu gitu ya. Nah, itu tidak terjadi di MLBI. Yang ada mukanya jutek, kayak bebannya banyak banget hidupnya gitu. Beban hidupnya berat banget. Kita seharusnya disambut dengan lebih ramah. Itu sih harapan saya ke depannya. Yang ketiga, saya tadi sempat ngomong, kalau telat, nggak boleh masuk. Tapi, manajemen MLBI boleh telat untuk mengadakan RUPS. Sebenarnya sih bukan masalah itunya. Menurut saya adalah, harusnya ya, perusahaan MLBI ini, bisa mempersiapkannya lebih oke, lebih mapan gitu. Dan kita diinformasikan untuk menunggu, ya kalau misalkan ada kelasan teknis, dan harap ditunggu dulu, informasi bakal telat sekitar berapa menit gitu ya. Kalau telat ya nggak apa-apa, tapi diinformasi kalau ini nggak. Ya, kita cuma suruh menunggu aja gitu. Telat ya telat gitu. Jadi, itu sih menurut saya yang ke depannya mungkin, ya bisa diperbaikin lagi. Karena ini kan perusahaan bukan besar-kecil, perusahaan yang sangat besar sekali. Yang keempat, itu ada salah satu orang, yang mengajukan pertanyaan di RUPS. Jadi, kalau kita ke RUPS itu, kita sebagai pemegang saham, kita bisa punya hak voting, kita juga bisa mengajukan pertanyaan kepada jajaran direksi. Kebetulan ada salah satu pemegang saham yang tanya, berapa sih takut penjualan di tahun 2023? Berapa sih pencapaian penjualan per April 2023? Karena MLBI ini sudah merisik laporan keuangan di kuartal pertama 2023. Artinya, penjualan Januari sampai Maret 2023 itu sudah tahu. Tapi, memang ditanyainya sampai April. Ya, bagi saya bukan hal yang sulit banget ya. Nah, tapi saya jujur agak kecewa. Karena direktur utamanya ini adalah orang luar ya. Kebetulan direktur utamanya memang orang luar negeri. Lalu, dijawab dengan bahasa Inggris, Sorry, we cannot disclose this information. Artinya, mereka tidak bisa menjabarkan atau menjawab pertanyaan ini. Bagi saya, ini hal yang sangat biasa banget gitu ya. Berapa sih target sebuah perusahaan di tahun ini gitu? Saya jujur, di saat presiden direktur, yang terdekat terutamanya menjawab itu, saya cukup kaget. Dari experience yang awal-awal sudah buruk, ditambah lagi, direktur utamanya jawabnya seperti itu. Bayangin kalian, ya, menginvestasi ke sebuah perusahaan yang ditanyakan, targetnya tahun ini kita berapa sih? Nggak tahu. Kita nggak bisa jawab. Waduh, bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah, bisa sama aja. Ya, tentulah kita sebagai investor pengen berinvestasi ke sebuah perusahaan yang puncanya target double digit dong. Bener nggak sih? Yang fast grower, yang growth-nya lebih jelas. Ya, kalau ada kendala, diumumkan kendalanya apa. Tapi, jangan sampai nggak jauh apa-apa gitu. Jadi, bagi saya, itu walaupun bukan pertanyaan saya ya, tapi cukup mewakilkan, saya rasa, para pembaikan saham yang lainnya. Saya jujur, agak kecewa. Jadi, balik lagi, ya, saya memang sedang floating loss di MLB, memang, walaupun terlalu besar. Cuma, jujur, saya, secara manajemennya, saya kurang nyaman gitu, dengan experience saya hari ini. Jadi, kalau nanti, saya sudah voting profit, mungkin saya akan jual, karena saya kurang suka dengan manajemennya MLB. Tentu, waktu itu, saya ingin berinvestasi di MLB ini, karena saya berharap, ya, terjadinya turnaround, berharapnya penjualannya memang terdampak karena pandemi, lalu di 2022, 2023 ini, bisa berbalik arah, bahkan melebihi tahun 2019, di mana sebelum pandemi ini, penjualan MLB ini cukup oke. Nah, kalau kita lihat, ya, omset atau pendapatan MLB di tahun 2022 itu, sudah naik dibandingkan 2020 dan 2021, mencapai 3,1 triliun. Dan memang paling tingginya itu di 2019, di 3,7 triliun. Angka 3,1 triliun ini kurang lebih di tahun mencapai sekitar 2016-an. Dan kalau kita lihat, tahun 2016 sampai 2019 itu, harga MLB dijual di harga di atas 10 ribu. Bahkan, sempat all time high di harga tertinggi di sekitar 20 ribuan di tahun 2019. Jadi, tentu harapan saya adalah MLB bisa bangkit lagi ke harga 15 ribu, bahkan sampai ke harga 20. kalau mereka punya penjualan atau pendapatan, bisa naik lagi balik ke tahun 2019. Tapi memang kenyataannya tahun 2022, sudah ada perbaikan, dan tentunya saya berharap tahun 2023 dan seterusnya bisa naik kembali. Sekian pengalaman pribadi saya ikut RUPS di perusahaan MLBI. So far, kurang begitu oke. Dan tentunya harapan saya, saya bisa bawa minuman bir bintang atau apapun itu dari MLBI, cuma ternyata tidak dapat souvenir sama sekali. Sekian video kita hari ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan, dan bye-bye.